Seorang ibu muda di Kecamatan Tangsepidi terpental ke lantai karena tersengat listrik pada minggu 5 Maret sekitar pukul 18.20 waktu Indonesia Barat. Anak korban langsung menjerit histeris saat kejadian tersebut. Korban bernama Yuliana Binti Suyanto berusia 24 tahun yang tersengat aliran listrik saat dirinya mandi di kamar mandi. Namun saat mengambil sabun mandi di kotak yang menempel pada dinding kamar mandi, tanpa sengaja tangannya menyentuh seng atap kamar mandi. Sementara di atas seng atap rumah itu ada kabel listrik sehingga tubuhnya langsung tersengat dan terpental ke lantai. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan Seraminyus Muhammad Nazar. Terima kasih Sarah. Halo Tribunas. Dapat kami laporkan dari Kabupaten Bidia Kuensi Aceh bahwa pada minggu 5 Maret 2023 sekitar 18.30 waktu Indonesia Bagian Barat bahwa setelah terjadi peristiwa seorang ibu muda, Pak Yuliana Binti Suyanto, warga Dusun Jadwing, kampung luketapan di kamar mandi, tangsi Kabupaten Bidia, harus diboyong ke rumah sakit karena menderita luka bakar setelah tersengat listrik saat mandi di rumahnya. Berdasarkan data yang diterima dari pihak warga dan sumber dari kepolisian menyebutkan bahwa pada hari minggu 5 Maret 2023, Yuliana masuk kami bersama anaknya di rumahnya. Namun pada pukul 18, korban pergi ke kamar mandi untuk mandi. Namun Tribunas saat mengambil sabun di kotak yang menempel di dinding kamar mandi, ternyata tidak sengaja tangan dari ibu muda ini menyentuh seng atap rumah. Dan di atas seng tersebut ternyata Tribunas ada kabel listrik yang dijubah sebagian telanjang. Sehingga saat menyentuh seng tersebut, tubuh wanita muda ini, ibu muda ini terpental ke lantai kamar mandi. Peristiwa tersebut sempat disaksikan oleh anaknya bernama Syifa Suci yang berumur 7 tahun. Dia melihat seng ibu terkapar di lantai kamar mandi. Sehingga Tribunas seng anak ini menjerit histeris dan minta tolong pada keluarga di samping rumahnya. Hingga jeritan seng anak didengar oleh tetangga. Dan sejumlah tetangga yang dekat rumah korban langsung masuk ke dalam rumah dan melihat Juliana yang terkapar di lantai kamar mandi dengan kondisi tidak sadarkan diri. Kemudian Tribunas warga mengevakuasi tubuh ibu muda itu ke tempat tidur dalam posisi memang tidak sadarkan diri. Kemudian dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan. Namun saat berada di rumah sakit atau sekitar setengah jam berada di rumah sakit umum Mufik Sigli, korban bisa sadar kembali namun bagian tubuh tidak bisa bergerak karena akibat kesetrum listrik. Kasus warga yang tersengah fisik telah ditangani pihak Polsek Kecamatan Tangsi. Namun untuk update terakhir saat ini kondisi ibu muda telah mulai pulih dan masih dirawat di rumah sakit umum Mufik Sigli. Demikian syarat.